Geger, pihak Rizky Bilar keberatan dengan aksi Lesti Kejora yang berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah umroh hanya izin melalui pesan WhatsApp kepada Bilar membuat heboh jagad netizen. Haruskah Lesti yang masih trauma bertemu sang suami yang ia tuding telah melakukan KDRT terhadap dirinya wajib menemuinya untuk pamit menunaikan ibadah? Seperti apa tanggapan para ustad terkait hal tersebut? Aksi Lesti yang sudah bisa tersenyum di sela-sela kekusyukan ibadah di Tanah Suci pun mengejutkan banyak pihak. Apa arti senyum Lesti di tengah proses hukum kasus KDRT-nya dengan Bilar yang masih bergulir di meja penyidik Polres Metro Jakarta Selatan? Benarkah dengan menunaikan ibadah umroh, Lesti dituding menghambat proses hukum atas Bilar yang ia laporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan diduga melakukan KDRT? Di sisi lain merasa dipojokkan oleh netizen dalam kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora, Bilar yang diakui kuasa hukumnya sampai merasa down, menempuh langkah mengejutkan, yaitu sampai meminta perlindungan hukum dari Kapolri dan Presiden Jokowi Dodo. Seperti apa tanggapan penyidik atas langkah pihak Bilar tersebut? Benarkah Lesti belum mencabut laporannya? Malah satu demi satu saksi telah diperiksa dan polisi telah mengumpulkan banyak alat bukti? Benarkah Bilar terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara? Lantas, seperti apa pula tingginya dukungan para sahabat, rekan selebriti, hingga warga Cianjur atas Lesti yang menjadi korban KDRT? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lesti Kejora memilih menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Setelah dirinya dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, akibat menjadi korban KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar suaminya. Di sela-sela kekusyukannya menunaikan ibadah, senyum Lesti yang merekah lagi justru disambut protes oleh pihak Bilar. Ya, pihak Bilar menyatakan keberatan dengan langkah Lesti menunaikan ibadah umroh pasca dirinya mengaku menderita sakit akibat KDRT yang dituding dilakukan Bilar. Cara Lesti pamit umroh kepada Bilar pun dikomplain karena tidak mendatangi sang suami, tapi hanya pamit melalui pesan WhatsApp. Bilar selaku imam dalam rumah tangga, kabarnya merasa tersinggung dan kehilangan harga dirinya oleh langkah Lesti tersebut. Lesti pun berangkat umroh tanpa menunggu direstui atau tidak oleh sang suami. Sehingga status Lesti sebagai istri Bilar yang baik pun dipertanyakan pihak Bilar. Tetapi, keberanian Lesti untuk bisa tampil ke publik saat umroh. Seperti apa psikolog menelaah sikap Lesti tersebut? Benarkah dengan sudah berani tampil, Lesti sudah mulai mendapatkan kekuatan secara mental? Ya, sekarang netizen dan masyarakat saya tanyakan seperti apa? Masa orang sakit parah tiba-tiba umroh? Saya belum melihat dia seperti apa sekarang. Yang jelas dia sudah pamitan lewat WA pada suaminya, tidak datang kepada suaminya. Istri yang benar itu, dia datang ke rumah suaminya untuk pamitan apakah diizinkan untuk melaksanakan umroh atau tidak. Ini kan hanya WA, itulah seorang istri, apakah itu seorang istri yang baik? Itu mesah lho, dia masih sesah suaminya. Apakah karena dia memiliki kekayaan, lalu seorang istri bisa sesuatinya, hanya lewat WA. Di mana harga diri suaminya? Di mana harga diri suaminya? Tidak boleh seperti itu dong, harus datang menghadap suaminya. Intinya, seseorang itu bisa tampil di publik itu kan karena ada sebuah kekuatan. Nah, disebut kekuatan ketika sebelumnya kekuatan ini hilang atau berkurang. Kan begitu ya? Jadi, peristiwa yang dia alami ini kan peristiwa yang diketahui banyak orang, tidak hanya nasional loh, sampai ke negara-negara Asia, negara lain gitu. Sehingga bisa jadi ada sebuah beban emosional yang dia alami, bisa saja itu rasa takut, cemas berlebihan atau rasa malu, marah dan sebagainya. Nah, dengan berani tampil di area publik, ini menandakan dia siap untuk berhadapan dengan publik. Sekalipun definisi siap ini bukan berarti, oke saya nggak apa-apa, bukan itu. Tapi, saya sudah mencoba ya, mengelola diri saya, sehingga saya sekarang sudah belajar untuk berhadapan dengan publik. Aksi protes pihak Rizky Bilar atas sikap Lesti Kejora yang meminta izin menunaikan ibadah umroh hanya melalui pesan WhatsApp membuat heboh jagad netizen. Dituntut mendatangi Bilar meminta izin di tengah kondisi Lesti yang kabarnya masih diliputi rasa trauma akibat KDRT yang diduga dilakukan Bilar? Wajarkah Lesti masih juga disalahkan dalam hal ini? Seperti apa tanggapan para ustad akan kondisi tersebut? Salahkah Lesti yang kabarnya masih trauma mendekati Bilar pasca kasus KDRT memilih menggunakan pesan WhatsApp sebagai media berpamitan dengan sang suami, Imam Lesti yang telah dilaporkannya ke polisi dengan tuduhan melakukan KDRT? Tidak ada masalah ketika seorang istri izin pamit kepada suaminya untuk melaksanakan ibadah, apalagi ibadah umroh ke tanda suci. Saya kira tidak ada salahnya tidak melanggar dengan aturan-aturan Allah selagi suaminya masih mengizinkan untuk berangkat ke tanda suci. Nah bagaimana dengan nilai pahala umrohnya? Apakah umrohnya itu diterima atau tidak? Tidak gitu kan. Ketika seorang istri sudah pamit dan suami sudah mengizinkan walaupun hanya lewat WA tapi itu sudah benar-benar dari suami, maka insya Allah pemrohnya menjadi umroh makbulah. Insya Allah. Jadi ketika ada salah satu pihak, misalnya suami berkhianat, dia selingkuh, menduakan istrinya, padahal itu sudah komitmen, tidak akan ada hal itu, maka masing-masing punya hak, misal perempuan untuk minta dibalikin ke rumah orang tuanya baik-baik, itu satu hal yang wajar. Dan itu tahapan yang menurut saya sangat-sangat baik gitu loh. Tapi ini tahapan yang menurut saya sudah sangat islami banget, minta dipulangin ke rumah orang tua. Tapi ketika hal itu dihadapi dengan emosi, berarti ada satu hal yang lebih mengedepankan emosi, lebih mengedepankan amarah sehingga terjadilah KDRT tersebut. Langkah Lesti menunaikan ibadah umroh di tengah proses hukum kasus KDRT yang ia laporkan atas suaminya Rizky Bilar pun, disayangkan pihak kuasa hukum Bilar. Pihak Bilar menyatakan seharusnya Lesti mencabut dulu laporannya atas Bilar sebelum berangkat umroh. Namun diakui pihak kuasa hukum Bilar, Lesti berjanji akan mencabut laporan setelah dirinya pulang ibadah umroh, sehingga proses hukum kini terus berjalan. Lantas, seperti apa pakar hukum menelaah kasus laporan KDRT Lesti Kejora ke polisi atas Bilar suaminya, namun Lesti memilih menunaikan ibadah umroh? Benarkah Lesti bisa dituding menghambat proses hukum? Kalau ini masih masuk dalam delik aduan, memang benar. Di sini tergantung terhadap pelapor. Jika pelapor nanti sewaktu-waktu akan mengirjikan ini, atau dia memaafkan atau mencabut laporan, mungkin case close bisa. Sepengetahuan saya di sini, itu balik lagi pada saat mediasi. Mediasi dari pihak kepolisian, ada SKB dari Kapolri itu kan, bahwa restoratif justice itu diutamakan. Nah, dalam hal ini, KDRT pun, apalagi ini berurusan dan rumah tangga, kalaupun itu menjadi hal yang bisa dimediasikan, mungkin bisa, tetapi kalau tidak, tetap akan lanjut. Kalau bilang pertanyaannya menghambat proses hukum, menurut saya tidak ya. Kenapa? Mungkin dia sudah dipisum, sudah menjalani tahapan proses BAP, klarifikasi, ataupun dari pengacaranya sudah mewakili klien tersebut. menurut saya tidak menghambat sih. Mereka ketemu, sebelum melangkat umroh ketemu juga. Bahkan video call, cuma yang kita herankan, kenapa Lesti tidak mencapai laporan selesai, harusnya dia capai laporan sebelum dia melangkat umroh. Tapi harapan itu tidak terjadi. Dan bahkan dia bilang, tunggu pulang umroh. Jadi seperti dikasih angin-anggin surga, tapi kasus berjalan terus. Geger pihak Rizky Bilar keberatan, Lesti Kejora berangkat umroh hanya izin lewat WhatsApp? Benarkah pihak Bilar meminta perlindungan hukum kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo terkait prahara rumah tangganya dengan Lesti? Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens. Tiga kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Heboh! Pihak Rizky Bilar persoalkan aksi Lesti yang pergi menunaikan ibadah umroh dengan meminta izin hanya melalui pesan WhatsApp kepada Bilar. Tak kalah heboh pula langkah pihak Bilar yang meminta perlindungan hukum kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo di tengah pusaran prahara rumah tangganya dengan Lesti Kejora. Langkah tersebut menurut kuasa hukumnya Ade Efril Manuru ditempuh Bilar lantaran dirinya merasa dipojokan oleh netizen terkait tudingat terhadap dirinya. Diduga melakukan KDRT kepada Lesti dengan membanting Lesti berkali-kali hingga tulang leher Lesti retak. Berbagai tudingan yang dinilai tidak berdasar tersebut menurut kuasa hukumnya mental Bilar pun menjadi down. Karena itu pihak Bilar meminta penyidik untuk membuktikan kebenaran akan tudingan tersebut. Dengan catatan, jika tidak benar, maka pihak Bilar meminta penyidik untuk bertanggung jawab. Penyidik harus membuktikan kalau itu benar terjadi berkali-kali dibanting pertama dan kedua kali. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, penyidik harus bertanggung jawab, polisi bertanggung jawab dalam hal ini. Makanya saya minta perlindungan hukum kepada Kapolri dan juga kepada Presiden Indonesia. Saya khawatirkan kalau sini bisa terjadi di rekayasa. Makanya dia mentalnya down semua jadinya. Apa yang dia lakukan, apapun yang dibicarakan pasti dianggap salah seterus oleh netizen. Tapi fakta, fakta akan menunjukkan kebenaran. Hasil pisum itu kan dari tim dokter ya. Kita tidak merkayasa ataupun tidak menambah dan mengurangi kalimatnya ya. Itu hasil daripada tim dokter yang menyerahkan kepada Polri, kepada penyidik. Sebagai permintaan kita ya. Terkait dengan hasil pisum itu ya. Jadi itu adalah potentik gitu ya. Fakta hukum yang tidak bisa kita potong-potong ataupun kita penggal kalimatnya. Ya itu sesuai dengan apa yang tertera dalam hasil pisum yang diberikan oleh tim dokter. Makanya kita harapkan kehadiran yang bersangkutan ini sangat penting ya untuk menentukan langkah selanjutnya sikap penyidik dalam kasus ini ya. Ya nanti kita lihat saja ya. Kita lihat saja ini proses masih berlangsung. Jadi untuk sementara penyidik masih bekerja kemudian apapun yang perlu kita lengkapi dari berkas perkara yang sudah dilaporkan sudah kita lengkapi. Jadi penyidik masih bekerja. Kita tidak bisa lari daripada fakta hukum yang berbicara. Apa sih fakta hukum? Yang pasti di situ ada peristiwa kejadiannya. Ada peristiwa kejadian kekerasannya dalam rumah tangga. Ada buktinya apa? Ya kayak seperti mungkin luka-luka yang diteruskan menjadi satu visum ya ada saksi. Artinya ketika rangkaian apa namanya perangkat daripada kasus KDRT itu sudah lengkap ya kenapa seorang bisa apa namanya menyatakan atau keberatan atau menyangkal akan peristiwa itu. Lalu juga bisa memberikan pencerahan hukum atau edukasi hukum terhadap kliennya yang mungkin diduga sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu diberikan dulu edukasi. Diberikan kesadaran baik itu secara apa namanya hukum maupun secara norma sosial ataupun agama gitu. sehingga tidak ada lagi tuh istilah yang menyangkal atau melakukan apa namanya perlawanan-perlawanan yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan bisa diselesaikan secara baik. Disitulah tugas dan fungsi seorang pengacara ketika menangani kliennya yang menjadi tersangka untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Proses hukum laporan Lesti Kejora atas kasus KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar suaminya di Polres Metro Jakarta Selatan masih berlangsung. Dengan kata lain Lesti sebelum berangkat umroh ke Tanah Suci belum mencabut laporannya. Bahkan kasusnya sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan dan terbaru penyidik sudah memeriksa beberapa saksi termasuk penjaga rumah Lesti Bilar. Sedangkan Bilar dijadwalkan diperiksa pada hari Kamis besok pukul 13 waktu Indonesia Barat setelah ditunda pada Kamis pekan lalu. Polisi berharap Bilar menepati janjinya kalau tidak ingin dijemput paksa. Dan benarkah Bilar ada kemungkinan menjadi tersangka hingga ditahan jika hadir dalam pemeriksaan besok? Benarkah Bilar terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atas perbuatannya diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Belum ada Jadi terkait dengan kasus Lesti Kejora saat ini penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sedang menanganinya Kasus ini sudah naik tahap sidik dari penyelidikan ke penyidikan beberapa orang saksi sudah diperiksa sudah diperiksa oleh penyidik kemudian juga terakhir penjaga rumah yang di Gaharu juga sudah diperiksa diambil keterangan oleh penyidik rencananya hari Kamis kan sesuai permintaan daripada terlapor ya Saudara Muhammad Rizki akan menghadiri panggilan yang semestinya minggu lalu kita harapkan yang bersangkutan kooperatif bisa hadir hari Kamis sehingga bisa membantu penyidik dalam menentukan langkah selanjutnya terkait dengan penanganan kasus ini ya untuk sementara ini yang kita dalami yang utama adalah pelaporan tentang KDRT yang dilakukan untuk motif kita dalami ya kita semua kita dalami motif sebab akibat itu jelas kita dalami namun demikian yang dilaporkan adalah soal KDRT itu yang utama yang jadi berkas perkara yang kita tangani bila Mas Bilar ini dinyatakan bersalah maka bisa langsung ditahan jadi itu adalah kesimpulan atau yang itu penyidik ya Mbak penyidik semua yang bisa didalami kemudian keterangan-keterangan jelas ya jika memang mengarah menuju kemudian semua mendukung dari barang bukti kemudian saksi-saksi ya itu jelas nanti penyidik yang bisa menyimpulkan kemudian barang bukti yang sudah kita kumpulkan jadi proses masih berlangsung ya itu adalah proses ya untuk barang bukti memang yang itu kemarin Mbak mungkin semua juga udah paham dari pisum kemudian dari foto-foto kejadian kemudian kemarin CCTV ya sudah kita amankan di penyidik ini adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ya sebagaimana diamanarkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal yang dikenakan kepada sesudara Muhammad Rizki ini atau Rizki Bilar ya itu 5 tahun penjara itu 5 tahun penjara karena akibat kekerasan dalam rumah tangga secara fisik yang dilakukannya mengakibatkan luka terhadap orang lain yaitu istrinya ya saudari Lesti Kejora yang melaporkan kasus ini mengejutkan aksi Rizki Bilar meminta perlindungan hukum terhadap Kapolri dan Presiden Joko Widodo di tengah perahara KDRT dalam rumah tangganya Seperti apa pula dukungan para selebriti dan warga Cianjur atas Lesti Kejora Pemirsa Intens Investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini mengejutkan langkah pihak Rizki Bilar yang meminta perlindungan hukum dari Kapolri dan Presiden Joko Widodo di tengah perahara KDRT rumah tangganya dengan Lesti Kejora Di sisi lain mengalir banyak dukungan dari berbagai pihak terhadap Lesti Kejora yang mengaku sebagai korban KDRT yang diduga dilakukan sang suami Rizki Bilar Dukungan yang mengalir tersebut selain datang dari warga Cianjur kampung asal Lesti juga dari sahabat dan rekan-rekan selebriti Dukungan tersebut diberikan kepada Lesti sebagai bentuk rasa simpati dan empati mereka terhadap keluarga sahabat rekan dan juga sebagai sesama kaum hawa dan bentuk antipati mereka terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga semoga semoga Dede maksudnya bisa kembali eksis lagi terus kita itu sangat sayang Dede bukan cuma saya menemani orang yang juga sayang Dede semoga kita bisa ketemu lagi saya berharap kita bisa ketegung kalau pun itu cuma 10 menit saja saya mau boleh kalau misalkan misalkan gantian aku saja yang terhadap si suaminya karena Lesti orangnya tidak pernah kasar dia kalau pun umur 14 tahun dia kurangnya sopan dari dulu dan sekarang maksudnya dia itu tidak adil tidak adil tidak adil karena kenapa harus Lesti kalau pun anak itu memang tidak ada bekas anak tapi kalau saya sudah bisa saja bisa tidak ada maaf tidak ada maaf untuk si suaminya Ya kasihan lah gitu maksudnya kalau misalkan memang gini loh mas kalau satu itu buat aku sudah tidak bisa dimaafkan silahkan untuk ambil jalan yang terbaik jalan yang terbaik untuk Dede jangan salah untuk memutuskan dan silahkan putuskan yang lebih baik yang lebih baik yang keluar dari hati senubari Dede tanpa dorongan oleh orang lain demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang tiga kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam tentunya hanya di Youtube Channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih Terima kasih telah menonton!